untuk industri ETF sendiri dari Indopremier Investment Management. Adakah target pertumbuhan ETF spesifik di 2019 ditutup nanti? Mungkin bisa dari sisi dana kelolaan, kemudian jumlah investor, atau juga produk baru yang disiapkan? Kita pikir sih, kita ingin dari posisi sekarang yang 6 triliun, ya kalau... 6 triliun khusus untuk ETF? ETF ya, ETF ya. Totalnya di 8,8 triliun untuk dana kelolaan. Total 8,8 triliun ETF sendiri kita ekspeksi kalau bisa double ya. Karena apa? Karena ini akan sangat berguna untuk investor, baik di sisi institusi maupun retail. Jadi kita pikir kita ingin 12 triliun, gitu ya. 12 triliun? Ya, 12 triliun tentunya ada kenaikan dari IHSG juga, karena banyak yang punya view ke 7.000, 7.700. Kalau misalnya the Fed cut agresif, gitu ya. Bulli skenario bisa juga. Jadi ada kenaikan di situ, tapi juga ada kenaikan dari pertambahan unit holder, ya dari unit baru yang terbentuk. Tentunya ini akan seiring dengan makin pahamnya investor, dengan apa kegunaan ETF untuk instrumen atau portfolio mereka masing-masing. Dari 8,8 triliun dana kelolaan Indo Premier Investment Management, 6 triliunnya sendiri di ETF. Bisakah kita simpulkan sepertinya you eyeing on this particular product? Apakah ini darling-nya dari Indo Premier Investment Management untuk ETF? Kedepannya mungkin akan ditambah proporsi dari dana kelolaan untuk ETF ini? Ya, kita memang punya motivasi untuk memajukan industri ETF ini, karena begitu banyak keunggulannya dibanding plain vanilla reksadana. Namun demikian, kita juga tetap mengelola reksadana ya, Elmo ya. Jadi, kalau dibilang darling, kita memang punya komitmen di sini, gitu ya, untuk menumbuhkan ini, tapi kita juga tetap mengembangkan produk-produk reksadana yang konvensional. Nah, ke depan kita studi tema-tema apa lagi yang bisa kita listingkan sebagai ETF, gitu ya. Ada beberapa sifatnya yang datang dari kita sendiri, gitu ya, inisiatif. Ada yang market, yang minta, gitu. Misalnya, komoditi kok belum sih, belum ada ETF komoditi, gitu. Cuma research kita menunjukkan bahwa volatility-nya masih luar biasa, nanti siapa yang sanggup nahannya, gitu ya. Berarti sudah ada di list kira-kira produk baru spesifik yang akan ditelurkan seperti apa dengan permintaan dan demand-demand. Ya, jadi mungkin kita belum melihat yang sektor ke depannya, mungkin kita lebih melihat yang faktor-based investment, gitu ya. Itu mungkin yang kita sekarang sedang studi dan ketika ini layak untuk kita listingkan, kita akan listingkan sebagai ETF. Ya, sebagai penutup dari Anda, Arief. Kalau kita melihat ETF mungkin harganya menakjubkan, jadi 13 persen. Tetapi juga reksadana lain juga ada yang sama. Bisa situ, kayak reksadana Pani dana maksimal, seingat saya juga 13 persen return-nya pada periode yang sama. Hanya saja mungkin kalau di sini, dari sisi keunggulan tadi yang Bapak sebutkan, ada bisa diperdekankan, kemudian lebih fleksibel, lebih beda di reksadana. Hanya saja kalau saya melihatnya, ETF ini hanya bisa tumbuh kalau banyak investor institusi yang terlibat di bermain atau terlibat di dalamnya. Sementara investor retail, nampaknya masih kurang berminat masuk ke sini. Ini kan tantangan terbesar, bagaimana membuat investor retail mau ikut memperdagangkan ETF yang mungkin orang masih bertanya, apa sih ini ETF? Gimana mengatasi problem masuk ke pasar retail ini? Menurut saya, secondary market harus di address. Dan ini menjadi komitmennya Bursa Efek juga, karena mereka penyedia marketplace-nya ya. Selain tentunya partisipasi dari anggota bursa juga untuk menjadi liquidity provider di secondary market. Sebab kalau sizenya yang ada sekarang, ini akan sangat sulit bagi retail investor untuk masuk ke primary market. Rata-rata satu basket itu sekitar 500, sorry 100 ribu unit, which is 100 juta atau 50 juta rupiah. Tapi kalau di secondary market, mereka beli satu basket itu 30 ribu, 50 ribu rupiah. Which is dari sisi harga sangat global, cuma spread-nya yang masih terlalu lebar. Jika spread-nya ini bisa dibuat sedekat seperti di primary market, itu sesuatu yang mudah untuk retail berpartisipasi.